peluang diketahui dalam sebuah kantong terdapat 5 bola merah 3 bola putih dan 4 bola hitam lalu ditanyakan peluang terambil secara acak 1 bola putih kita tahu untuk mencari peluang suatu kejadian A kita tulis P A adalah banyaknya anggota kejadian A atau NA dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel yaitu NS lalu yang ingin pada kejadian ini adalah terambilnya 1 acak bola putih sehingga banyaknya kejadian itu adalah atau NA nya adalah banyaknya bola putih yaitu banyaknya ada 3 lalu selanjutnya akan dicari banyaknya anggota ruang sampel karena disini terdapat 3 jenis bola sehingga banyaknya ruang sampel itu adalah seluruh bola karena ruang sampel adalah semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan jadi semuanya itu ketika diambil itu mungkin jadi ketika diambil 1 bola maka bisa yang terambil bola merah bola putih dan bola hitam sehingga untuk NS nya adalah banyaknya bola merah yaitu 5 ditambah dengan banyaknya bola putih yaitu 3 dan ditambah banyaknya bola hitam yaitu 4 sehingga jawabannya adalah 12 selanjutnya akan dicari peluang untuk terambilnya 1 bola putih dengan menggunakan rumus PA sama dengan NA dibagi dengan NS lalu karena kita sudah mendapatkan nilai NA dan nilai NS yaitu dengan NA nya adalah 3 dan NS nya adalah 12 lalu kita berkecil lagi dengan membagi keduanya dengan 3 itu 3 dibagi 3 adalah 1 dan 12 dibagi 3 adalah 4 sehingga jawaban akhir dari pertanyaan ini adalah peluang terambilnya terambilnya secara acak 1 bola putih adalah hasil PA yang tadi yaitu 1 per 4 1 per 4 terambilnya 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 pandai yang terakhir terambilnya terambilnya tidak